Selamat datang Mungkin gak semuanya gue bahas Tapi yang kurang lebih Gue bakal pake di deck Kecuali Tenma karena gue gak punya Tenma Ya Gitu lah Buka box gak dapet PO gue telat Jadi ya wajar lah gak kebagian Tapi ya either way Mungkin suatu saat nanti Kalau misalnya kalian mau nyemangin Tenma kalian juga boleh Jadi yang pertama itu Yang cukup menarik perhatian gue Itu starter barunya Jadi efek pertamanya itu Generation Break 1 kalau Habis dia ngeboost Kalau misalnya serangan itu gak hit Maka dia boleh kita minain ke row lain Yang gak ada regardnya Lalu dia kembali dalam posisi 10 Jadi sebenarnya emang ini kartu Kalau ada Tenma Jago banget Jadi bisa bikin serangannya 16 ribu terus Jadi ya asal kalian gak sesuai itu Musuh keluar 2 trigger ya gak apa-apa Tapi ya kalau musuh udah keluar 2 trigger Ya udah Noel Tapi yang menurut gue paling bikin dia jago itu adalah Kemampuannya dia untuk kembaliin normal unit dari deck Dengan rest dia Dan itu gak ajan Gb sama sekali Jadi bisa dipakai dari turn 2 Karena kalau turn 1 biasanya masih belum ada apa-apa di dalam dropzone Jadi kita bisa sedikit rush Jadi kalau misalnya grade 2 kita masuk dropzone duluan Bisa kita balikin ke dalam deck Hopefully ya gak bakal ke GTM miss check Jadi bisa di call pakai efek kartu yang lain Ya next Karena tadi rare jadi rare lagi Nah Ini Esabayashi Grade 2 pasangan Yasuye Jadi yang paling bikin dia akrab sama Yasuye adalah efek keduanya Yaitu kalau tengah vanguard kita adalah Yasuye grade 4 Maka kita bisa Dia bisa nyerang dari belakang Tepatnya Nah Yang bikin dia jago adalah Kita stride Tengah kita Yasuye Stride itu Ngekeep nama dari grade 3 kita Jadi Waktu kita stride jadi apapun Esabayashi bisa gebuk dari belakang Tambah lagi dia punya skill Kalau misalnya Ya udah Waktu dia muncul Kita bisa sol 11-1 Dia powerpask 2000 Kalau gak hit bisa Counter charge 1 Jadi sekali lagi kartu ini Akan paling keliatan Waktu Tenma keluar Tapi sayangnya Sekali lagi gue dropnya Tenma Jadi Gue masih mau buka Bagi yang mau nyumbangin Tenma-nya buat gue Selanjutnya itu adalah Wani Huka Ya maklum lah Belajar-belajar gue masih belum lengkap Entah kenapa gue les bahasa Jepang juga selalu Keputus setengah jalan Jadi Anyway ini adalah Searcher-searcher dari Shadow of Stitch Atau Kak Genui Terserah ya tergantung kalian Lebih suka yang mana nyebutnya Ditambah lagi Jadi di Generation Break-nya dia Waktu di samping ada Waktu di Red Guard Jadi kalau misalnya dia nyerang Dan gak hit Kita bisa Counter charge 1 Pilih 2 unit Plus 3000 Jadi ya sekali lagi Kalau tengahnya Tenma Dia gak hit Kita bisa powerup Let's say ada Yasabayashi 2 Di belakang Kita bisa kasih powerup Terus Terus gebukin dari belakang Tapi dia jago juga Kalau di pair sama Shiryuki Jadi kalau kalian bawa lebih dari 1 Kalian kalau Oni Waka kedua Kesamping Bisa pakai efek deh Jadi kalau Kalaupun gak Radian Suie Pakai Waka grade 3 keduanya Dia juga Cukup banyak peli yang sudah dilakukan Oke selanjutnya Masih yang rare Jadi akhirnya Murakuman dapat Straight on Hit Yang bisa nge-plus lah Karena Walaupun Ya insentifnya Kalau misalnya Kena Daniel Griffin Tetep gak sih Jadi intinya Kyohime ini efeknya Kalau hit Serangannya Maka kita bisa Aku fotocopy 1 Dengan 11-1 End face Yang hasil Kekol dari deck-nya Balik ke hand Instead of balik ke bottom deck Jadi Walaupun fotocopy-nya Cuma 1 Dengan Dia kembali ke hand Itu bisa kita pakai Determin selanjutnya Lalu Jigar yang baru Shiryuki Pertama sih Gue pikir juga Dia kayak Ya dengan Kondisi yang seberat itu Dimana harus Vanguard serang Vanguard Jadi kayak Defeat flare Tapi dia cuman Nambah powernya Nambah shieldnya Lebih gede aja Karena Dia fotocopy apapun Bisa fotocopy grade 0 sekalipun Cuman Kelemahannya adalah Keduanya masuk drop zone Setelah guard Jadi Ya beda sama Hogen Wing Kalo Hogen Wing kan Setelah dibuat guard Dia bakal Balikin Guardiannya Ke bottom deck Jadi Kalo pake Hogen Wing Kita gak akan kehilangan Kopian yang bakal dipanggil Tapi kalo Shiryuki Bakal ngilangin Cuman setelah gue nyoba Main sendirian Karena Ya Sibuk di kantor Ya percaya lah Gue sibuk di kantor Gue bukan gak punya temen Kalo misalnya kita gak ada nul Sih dia Cukup membantu banget sih Cuman paling Hogen Atau starter kalian Apapun juga Bawa 2 biji Supaya Waktu dipanggil Dia total shieldnya Jadi 35 ribu Jadi power front guard kita 46 ribu Emang Banyak sih yang masih bisa nembus Di jaman sekarang Tapi Mostly bisa ditahan lah Oke Dan yang terakhir itu Karena gue gak punya tenma Tapi at least gue masih punya GR nya Yayy Hehehe Jadi Shibar aku baster Skillnya Sederhana Skillnya gak sederhana sih Costnya lumayan banyak Jadi counter 11-1 Sol 12-2 Terus Buang 1 kartu dari tangan Dan balikin 1 kartu dari bottom deck Anyway Kalo ada cost yang kayak gitu Jadi contoh lainnya Itu Primavera Kalo misalnya kita harus Buang 1 dari tangan Dan balikin 1 dari drop zone Itu kita melakukannya barengan Jadi kalo misalnya Di posisi kayak gini Gue harus bong 1 Nah ini masih belum resolve Jadi gue bisa balikinnya Yang di drop zone doang Nah Jadi kalo misalnya Kita masih drop zone kosong Ya assuming gitu Harusnya gak bisa bayar kosong Untuk Shibaraku sih Tapi Karena dia act Jadi bisa diakalin Dengan cara Ini apa? Deng Jadi skillnya Shibaraku adalah Kita pilih 1 unit Lalu kita call 1 unit yang sama Dari deck ke rear guard Lalu unit yang kita panggil itu Bakal dikasih drive check Kalo kalian sadari Dia cuma bilang drive check Di battle pertama Tapi dia gak bilang drive checknya cuma sekali Jadi kalo misalnya kita dengan efek Shibaraku Buster panggil grade 3 Maka skill inherentnya twin drive juga berlaku Jadi kalo kalian pake skillnya Shibaraku Buster Bisa mungkin copy grade 3 aja Supaya bisa Supaya bisa twin drive Jadi notopin kosong 1 nya Anyway ini end phase balik ke bottom Jadi kalo misalnya kalian punya 2 Shibaraku Buster Dan kalian bisa mempertahankan yang di field 1 ini Misalnya pake Dismile atau sesuatu Maka kalian bisa pake lagi di tank selanjutnya Ya anyway thanks banget temen-temen Kalo kalian sudah nonton sampai ke detik ini Maka gue selalu berterima kasih sekali Karena kalian tidak bosan Semoga saja Dan semoga di masa depan gue lebih Bisa menyempatkan lagi buat bikin yang kayak gini Semoga membantu Dan kalo kalian suka Like aja supaya gue di masa depan Siapa tau mau bikin lagi Video review kecil-kecil kayak begini Anyway gue mau minta maaf juga 2 minggu ini ngilang Jadi setelah gue liburan sedikit Gue malah keterusan Anyway mulai minggu depan sih Kan gue udah pernah janjiin juga Bakalo Body Fight bakal di feature di T-Time Gaming Jadi kita bakal mulai ada video Body Fight juga Video VG sih semoga minggu depan juga Udah mulai ada lagi Dan jadi kalo misalnya Kalian mau ada Jenis video yang lain Kayak kalo yang udah pernah kita bikin kan Kayak video battle udah pasti Dek Recipe udah pernah Kalo vlog ada lebih jarang Ya Dek Recipe lebih jarang sih Jadi anyway kalian komen aja di Kasih komen aja di bawah Mana yang kalian pengen lihat lebih sering Dan selanjutnya sampai jumpa Bye-bye Bye-bye Terima kasih.